Saudaraku semuanya selamat datang di pusat rohani, damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati, menyertai kita semuanya. Jika ya andaklah kamu katakan ya, jika tidak andaklah kamu katakan tidak, apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, mengenai perbuatan daging, kedagingan, contoh-contohnya seperti apa sih? Apa saja sih? Ini perlu diperhatikan dan kemudian diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak sekali orang-orang yang ngaku pengikut Tuhan Yesus Kristus seorang Kristen tetapi mengabaikan hal-hal ini gitu loh. Karena kita sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus, orang yang beriman, harus sangkal diri pikul salib. Jadi enggak cuma, wah pokoknya percaya, pokoknya beriman, tidak disertai dengan ketaatan. Mari kita baca. Galatia pasal kelima, ayat ke sembilan belas sampai ke dua puluh satu. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemampukan, pestapora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, keperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Mari kita ulangi lagi. Contoh-contoh dari perbuatan daging, kedagingan, ini yang harus kita lawan. Mulai hari ini, mulai detik ini, enggak nunggu-nunggu nanti teman-teman yang mendengar firman ini, oke? Perbuatan daging telah nyata, apa? Yaitu percabulan, nah ini seringkali ini. Percabulan, pikiran-pikiran begitu, nah dulu saya pun juga gitu dulu, pikiran-pikiran seperti itu, itu harus kita hindari. Ini enggak, enggak apa ya, enggak mudah, ini memang sulit. Setiap orang pasti memiliki pikiran-pikiran yang seperti itu, mau laki-laki, mau perempuan sama saja. Percabulan, pikiran seperti itu, harus dilawan. Enggak boleh dituruti, terlebih lagi malah dipraktekan, enggak boleh. Oke? Kecemaran, nah ini, apa maksud kecemaran? Kita ini harus menguduskan diri. Jaga kekudusan di dalam diri, jangan sampai kita tercemari. Dengan perbuatan-perbuatan yang enggak karu-karuan di dalam diri kita, hidup kita, gitu loh. Saya sejak setelah peristiwa yang sudah saya ceritakan, di video yang sudah saya buat, yaitu kesaksian bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus itu, sampai detik ini saya menjaga kekudusan. Bagi saya dulu itu, wah, mustahil gitu loh. Orang seperti saya, kemudian sekarang malah ngomongin tentang Tuhan Yesus, gitu loh. Itu mustahil. Dulu itu benar-benar, enggak mungkin, gitu loh. Sekarang di depan kamera, kemudian ngomongin seperti ini, ngomongin tentang Tuhan Yesus, nih. Ini, ini saya enggak pernah nyangka, gitu loh. Kejadian seperti ini. Hanya Tuhan Yesus Kristus yang membuat saya seperti ini. Jadi, kita harus menjaga kekudusan. Jangan mencemari diri kita dengan dosa. Hawa nafsu. Nafsu setan, pikiran-pikiran setan, nafsu. Harus kita lawan juga. Setiap orang punya nafsu. Namanya manusia punya nafsu. Hal normal memiliki nafsu. Tetapi harus kita jaga. Jangan diumbar, jangan dipelihara. Malahan, gitu loh. Harus kita lawan. Nafsu. Melihat laki-laki. Wow. Melihat perempuan. Wow. Kita jaga. Harus kita jaga. Yang namanya nafsu. Bagi manusia mustahil. Bisa menjaga itu. Bisa mengendalikan nafsu. Tetapi bagi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita meminta pertolongannya, rohnya, yang membimbing kita, yang menyertai kita, gak ada yang mustahil. Bisa terjadi. Pentingnya apa? Saya. Saya sendiri. Sebagai saksinya. Oke? Nah, teman-teman juga bisa. Gak ada yang mustahil. Oke? Penyembahan berhala. Nah, ini. Berhala-berhala. Berhala ini gak cuma kita mengerti apa ya. Mungkin berhala-berhala yang kita sembah ya. Mungkin contoh batu gitu ya. Kita menyembah berhala, yaitu batu, contoh gitu ya. Gak cuma itu. Tetapi berhala-berhala ini seperti harta, benda, pasangan, keluarga, anak, saudara, teman, dan lain sebagainya, itu bisa menjadi berhala bagi kita juga. Kalau kita menempatkan hal-hal itu di atas Tuhan kita. Itu namanya sudah menduakan Tuhan. Itu sudah bisa menjadi berhala. Nah, ngerti ya? Ini poinnya. Penyembahan berhala ini harus kita hindari. Oke? Sihir. Nah. Sihir. Kemudian percaya dengan hal-hal seperti itu. Dukun-dukun Dukun-dukun apa ya? Dukun-dukun sihir gitu loh. Dengan hal-hal mistis-mistis berkaitan dengan roh-roh jahat dan lain sebagainya. Ini harus kita hindari. Nggak boleh percaya seperti itu. Perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah. Ini harus kita hindari semua. Iri kepada orang lain, penuh dengan kebencian, amarah, dan lain sebagainya. Ini harus kita hindari. Kepentingan diri sendiri harus kita jaga. Seperti saya, saya memberikan contoh saya sendiri. Sekarang saya sudah nggak terlalu memikirkan tentang hidup saya gitu loh. Hidup saya untuk Tuhan Yesus Kristus membitakan firman. Firman Tuhan yaudah gitu loh. Kepentingan diri sendiri saya sudah nggak terlalu memikirkan gitu loh. Jadi teman-teman juga bisa jangan terlalu mempentingkan diri sendiri. Yang paling penting apa? Ya Tuhan Yesus Kristus nomor satu gitu loh. Oke? Nomor satu Tuhan Yesus. Bukan diri sendiri. Tuhan Yesus kemudian ke sekitar kita. Nah, percederaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan. Nah ini mabuk-mabukan nggak boleh cukah. Harus kita harus kita hindari. Karena banyak orang-orang ngakunya seorang Kristen pengikut Tuhan Yesus Kristus tetapi yang suka mabuk-mabukan. Banyak sekali ada teman-teman saya juga seperti itu. Itu nggak boleh. Oke? Kalau kalian masih mabuk-mabukan dan lain sebagainya ini, stop. Bertobat. Ini dilarang. Ini termasuk contoh perbuatan daging-dagingan mabuk-mabukan. Oke? Pista pora. Nggak boleh juga. Banyak sekali. Ini cuma beberapa contoh kecil. Pista pora, kemabukan. Dan sebagainya. Dan masih banyak lagi lainnya. Kalian harus melawan ini. Jaga diri. Oke? Jangan lakukan ini. Kalau kamu memang ngaku pengikut Tuhan Yesus Kristus. Ngakunya seorang Kristen. Oke? Kalau kamu bukan pengikut Tuhan Yesus Kristus bukan seorang Kristen ya itu terserah kamu. Nggak bisa. Nggak cukup. Cuma ngomong. Pokoknya percaya. Pokoknya beriman. Nggak ada kata itu. Oke? Terhadap semuanya itu keperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu. Seperti yang saya buat juga. Saya dulu juga seperti itu. Berbuat dosa. Hal-hal seperti ini. Meskipun saya nggak mabuk-mabukan. Nggak lain-lain ya. Tapi kalau namanya nafsu. Kemudian kecemaran. dan lain sebagainya. Saya juga melakukan itu. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Elohim. Oke? Nah. Jadi intinya untuk teman-teman saudaraku semuanya kita ini sebagai pengikut Tuhan Yesus Kristus. Orang Kristen. Kita harus sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh bertobat. Dan melawan yang namanya perbuatan-perbuatan daging ini yang namanya kedagingan. Kita harus angkal diri pikul salib. Memang berat. Memang nggak mudah. Yang namanya ikut Tuhan Yesus Kristus. Oke? Jadi nggak cuma pokoknya percaya. Pokoknya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kita terus-terusan berbuat dosa. Melakukan perbuatan-perbuatan daging. Yang sudah kita bahas barusan. gitu loh. Udu nangis. Kalau saya apa ya? Melakukan hal-hal seperti ini gitu loh. Kalau melihat teman-teman lainnya juga masih terus melakukan hal-hal yang seperti ini gitu loh. Ini memang nggak mudah. Ini memang berat. Tetapi memang harus kita lakukan. Karena ini jahat. Oke? Nah baik kawan. Mungkin cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja bergabung di pusat ruhani bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Bisa like. Bisa ketik di kolom komentar kalau ada tanggapan atau pertanyaan. Untuk teman-teman yang sudah subscribe sudah like. Terima kasih banyak. Nah baik kawan. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Damai Tuhan kita Yesus Kristus memberkati menyertai kita semuanya. Amin. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.